Aku memang bukanlah yang sempurna buatmu, tetapi disini aku selalu ingin jadi yang terbaik buatmu. Menurutmu, aku hanya bisa marah, selalu melarangmu, selalu menyalahkanmu. Mungkin caraku salah, tapi itu semua kulakukan karena semata-mata aku sayang padamu. Aku tak mau kehilanganmu, tapi kau terlanjur menganggap perhatianku yang berlebihan sebagai gangguan dalam hidupmu. Jika kau mau apadaku, maka usirlah aku dari hatimu. Kutelan sakitku, dan aku akan pergi jika itu membuatmu senang. Maafkan aku yang selalu buatmu marah, maafkan aku yang udah buat kamu jenuh, maafkan aku yang terlalu banyak nuntut, maafkan aku yang suka ngelarang kamu. Maafkan aku yang suka ganggu kesenangan kamu, maafkan aku yang selalu jadi beban kamu, maafkan aku yang gak bisa jauh darimu. Maafkan aku yang terlalu sayang sama kamu, maafkan aku yang membosankan, maafkan jika aku bukanlah yang terbaik buatmu, maafkan aku gak bisa buatmu senang. Maafkan jika aku hanyalah beban buatmu. Aku minta maaf. Aku minta maaf, kalau selama ini aku gak bisa jadi kekasih yang baik buat kamu. Mungkin kamu akan merasa lebih tenang, kalau aku tidak bersama kamu lagi. Aku sadar, aku bukan yang terbaik buat kamu. Tapi siandainya kamu tahu, kalau aku berusaha sekeras mungkin untuk menjadi yang terbaik buat kamu. Taukah kamu, tak pernah sedikitpun untuk menyakitimu. Taukah kamu, saat kamu ucapkan kata-kata yang menyakiti perasaanku, aku hanya bisa menangis di dalam hati. Terdiam dan bertanya, mengapa aku bisa sesayang ini sama kamu? Kamu tahu sebesar apapun, sesakit apapun kamu menyakiti perasaan aku, itu pun akan mengurangi rasa sayang aku ke kamu. Kamu tahu kenapa? Karena sayang aku ke kamu, memahami rasa sakit yang kamu kasih ke aku. Ya Allah, aku serahkan dia pada yang lebih bisa mengerti dan membuatnya bahagia. Lindungi dia ketika penjagaanku tak bisa lagi sampai kepadanya. Kuatkan aku. Aku hanya ingin melihatnya bahagia, bila dia harus tak lagi bersamaku.